Pihak lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2P Jambi pada Senin sore melakukan kegiatan razia di sejumlah blok hunian para warga pinaan untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba dan lainnya. Dari hasil razia ini sejumlah benda tajam seperti silet dan bahan muda terbakar serta baju berlebih terpaksa disita oleh petugas lapas. Puluhan petugas lapas dari lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 2P Jambi yang berada di wilayah Bukit Paling Moro Jambi pada Senin sore melakukan kegiatan razia di sejumlah blok hunian para narapidana atau warga pinaan di lembaga pemasyarakatan perempuan, razia ini terus digalakan oleh petugas lapas perempuan kelas 2P Jambi untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang seperti narkoba, senjata tajam, serta lainnya yang luput dari pengawasan penjaga sipir lapas perempuan tersebut. Selain itu, para warga pinaan juga diminta keluar dari blok hunian karena petugas juga terlihat menggeledah sejumlah barang-barang milik warga pinaan yang ada di dalam lokasi blok hunian. Saat ini jumlah narapidana atau warga pinaan yang menghuni lembaga pemasyarakatan kelas 2P Jambi di wilayah Kabupati Moro Jambi tersebut mencapai 198 orang warga pinaan dengan mayoritas narapidana dengan kasus narkoba. Kami selalu melaksanakan razia rutin di lapas perempuan kelas 2P Jambi ini terutama di blok hunian karena untuk menghindari masuknya barang-barang terlarang yaitu baiknya narkoba, senjata tajam, dan barang-barang terlarang lainnya. Namun di sini Alhamdulillah tidak ditemukan senjata tajam maupun narkoba. Yang berhubungan apapun seperti yang disita oleh petugas kita? Ya, yang ditemukan adalah alat syukur dan juga baju berlebih. Selain kegiatan razia di lapas perempuan kelas 2P Jambi tersebut ditingkatkan, petugas lapas juga melakukan pengetatan pemeriksaan terhadap warga pinaan yang berkunjung ke lembaga pemasyarakatan tersebut.